Neraca berjalan yang masih defisit menjadi isu menarik di tengah pergulatan tahun politik. Isu ini kembali mengemuka setelah salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto menyuarakan akan menyetop impor komponen tertentu diantaranya adalah minyak. Mungkinkah karena selama ini neraca berjalan yang defisit turut membuat rupiah melemah sehingga mempengaruhi struktur perekonomian Indonesia. Sementara komponen nilai impor menurut golongan penggunaan barang sejak Januari hingga September 2018 terdiri dari barang konsumsi sebesar 9,2%, barang modal 15,78% dan bahan baku atau penolong sebesar 75,02%. Ya menarik ya di tahun politik salah satu capres yaitu Prabowo Subianto menyatakan akan menyetop impor beberapa komponen tertentu dan salah satunya adalah minyak. Menjadi menarik untuk kita lihat kayak lagunya salah satu band era 90an gitu. Mungkinkah gitu ya. Dan saya akan bersama Anda untuk memberikan data apakah mungkin Indonesia berdikari tanpa impor. Menakar Indonesia tanpa impor saya ulas terbelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama ini adalah tren neraca perdagangan Indonesia selama setahun. Jadi kalau kita lihat trennya mostly sepanjang tahun ini hanya tiga kali kita mengalami surplus ya. Jadi hanya pada Maret kemudian Juni kemudian pada September selebihnya kita defisit bos. Jadi dan ini juga bila kita menilik lagi karena data perdagangan ini akan berkontribusi kepada karena account deficit kita juga mengalami pelebaran ya. Karena kita tahu pada kuartal kedua misalnya kita menyentuh sekitar 3,04% terhadap PDB ya. Itu dengan kondisi kita mengalami beberapa kali surplus gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat pada kuartal ketiga kita banyakan negatifnya atau banyakan defisitnya. Jadi kalau dikalkulasikan kita mengalami defisit untuk neraca dagang. Pasti untuk karena defisit juga mengalami pelemahan. Dan ini yang saya sebutkan tadi artinya neraca perdagangan Indonesia ini kalau defisit artinya kan sederhana. Karena kalau yang dimaksud dengan defisit ini adalah impor kemudian ekspor gitu ya. Ketika impornya lebih tinggi dibandingkan ekspor maka yang terjadi adalah defisit ya sederhana. Jadi kayak pengurangan biasa setadar gitu loh. Kalau misalnya kita lebih banyak jual, kita lebih banyak beli dibanding jual ya pasti defisit gitu. Kalau keuangan kita sendiri. Begitu juga dengan perdagangan negara gitu. Ketika impornya makin gede ekspornya tidak sebesar impor maka yang terjadi adalah defisit. Itulah yang terpotret dalam tahun 2018. Mayoritas kita mengalami defisit perdagangan sepanjang tahun ini. Memang tahun ini juga bukan tahun yang muda. Untuk tayangan lebih lengkap jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Hara Efharin, CNBC Indonesia, Beyond Business.